Nah, kalau misalnya bagi teman-teman aku yang nonton, pengen usaha soto juga, omsetnya berapaan sih, Mas? Jualan soto kuning untung. Meskipun soto Bogor disini tendaan, penjut jalan, tapi tetep. Kasihnya gak panggil-panggil, Bro. Halo teman-teman, disini aku ngobain jenisnya untuk opening, karena akhirnya Cici lupa untuk opening, ini kebur lapar. Pokoknya disini kita akan membahas analisa usaha dan omset harian. Mas, ini buka dari jam berapa sampai jam ramas? Ya, bagian malam. Bagian malam? Jam 5 sampai jam 3. Jam 5 sampai jam 3, subuh. Mas, ini kan YouTube aku kan ngebahas tentang analisa usaha ya, Mas? Nah, kalau misalnya bagi teman-teman aku yang nonton, pengen usaha soto juga, omsetnya berapaan sih, Mas? Tergantung sih. Tergantung sama hari? Iya. Cuaca juga? Cuaca. Oke, kalau ditarih rata-rata sama Masnya berapa? Gak bisa dijawab. Gak bisa dijawab, tapi aku cuma pengen nanya, untung gak? Tidak, soalnya yang keuntung pos. Oh iya, bener. Oh, Mas, ada unernya lagi. Ada. Oke, aku kira Mas unernya. Ada lagi. Ada lagi. Wah, tapi mah pasti untung itu, Mas. Pasti. Iya dong. Jualan soto kuning kuncung. Oke. Duh, aku udah gak tahan nih, lapar banget. Jadi sekarang ini soto bonggore aku udah dapet, tadi aku filmnya taruh sama dani. Langsung mau dikasih tangan. Coba, mari kita pas. Desainnya back on. Soto bonggore disini tendaan, penjut jalan, tapi tetep. Kasihnya gak paling-paling, Bro. Terus, buat temen-temen, yang mau tau ide usahanya sama onsennya, sama analisa disini kayak apa, nanti jalan di skip videonya langsung lanjut. Nah, temen-temen, sekarang kita masuk ke analisa usaha soto kuning burger. Bagi kalian yang jago masak soto dan pernah kepikiran buat buka usaha, disini aku bantuin untuk analisa usaha soto kuning yang pertama ada investasi alat, aku udah cantumin beberapa poin-poin. Sehingga totalnya itu Rp3.985.000. Setelah itu kita masuk ke biaya tetap penyusutan dari barang-barang investasi, yaitu etalase, kompor, baskom, dan lain-lain. Totalnya hampir mencapai Rp100.000. Biaya berikutnya adalah biaya variable bulanan. Ada ayam, toge, dan beberapa pengeluaran lain per bulannya mencapai Rp9.050.000. Tapi tenang aja, temen Aimee, ini bener-bener balik modal karena jika 24 porusi terjual, harga Rp14.000 dikali 30 hari itu udah mencapai Rp10.000.000 lebih. Sehingga keuntungan per bulannya hampir Rp1.000.000 dan lamanya balik modal hanya Rp4.000.000. Jadi gak usah khawatir, aku udah cantumin. Analisa lengkap, linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal langsung klik, makan-makan, mari makan.